Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 18 Januari 2024 dalam pekan biasa kedua tahun B. Bacaan dibawakan oleh Irena Santi, Masmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak kami yang baik, terima kasih untuk hari baru yang telah kau beri. Terangi hati dan budi kami, supaya kami mengerti apa makna sapaanmu di hari ini. Teguhkanlah hati kami, supaya kami senantiasa setia berjalan dalam terang kasihmu. Semua doa ini kami aturkan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Samuel, bab 18, ayat 6 sampai dengan ayat 9, dilanjutkan dengan bab 19, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sesudah Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu, pasukan-pasukan Israel pulang. Maka di segala kota Israel, keluarlah wanita-wanita menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersuka riah, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi, berbalas-balasan, katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka bangkitlah amarah Saul dengan amat sangat. Perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan Raja itu pun akan jatuh kepadanya. Sejak hari itu, Saul selalu menaruh dendam kepada Daud. Maka Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, Ayahku Saul berikhtiar membunuhmu. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan, dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan mendampingi ayahku di padang tempatmu itu. Aku akan berbicara dengan ayahku prihalmu, dan aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, Janganlah Raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Daud telah mempertaruhkan nyawanya, dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan karena dia, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Tadkala melihatnya engkau bersuka cita karenanya. Mengapa engkau tidak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, lalu bersumpah, Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti semula. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadalah aku percaya dan tidak takut. Kasihangilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari mereka memerangi dan menghimpit aku. Setaruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang menyerbu aku dari tempat tinggi. Kepadalah aku percaya dan tidak takut. Tuhan engkau tahu akan sengsaraku. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau catat? Musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Kepadalah aku percaya dan tidak takut. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah yang firmannya ku puji. Kepada Tuhan yang sabdanya ku junjung tinggi. Kepadalah aku percaya dan tidak takut. Kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Nazarku kepadamu ya Allah akan ku penuhi. Dan kurban syukur akan ku persembahkan kepadamu. Kepadalah aku percaya dan tidak takut. Kepadalah aku percaya dan tidak takut. Yateng doakanmu yang terhadapku. Kepadalah aku percaya dan tidak takut. Kepadalah aku percaya dan tidak takut. Terima kasih ada yang terhadapku. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut, dan menerangi hidup dengan Injil. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 3 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea dengan murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhipit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkau lah anak Allah. Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Antusias dalam ajaran Kristus Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan kaum muda yang terkasih, Mari kita ucapkan syukur untuk hari ini Dan senantiasa mengarahkan hati, jiwa, raga kita kepada Allah Sebagai sumber kekuatan Karena Allah sungguh baik Hari ini kita disapa kembali Untuk datang kepadanya Untuk diberikan kelegaan dalam kehidupan kita Melalui sabda-sabdanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih Allah telah datang dan bersatu dengan kita Untuk menjadi manusia Merasakan hal-hal manusiawi Supaya belas kasih Allah Dapat kita rasakan Kehadiran Allah ke dunia adalah keselamatan yang abadi Injil hari ini Injil hari ini mengisahkan kepada kita Bahwa kehadiran Yesus dinantikan banyak orang Dimanapun Yesus berada Banyak orang yang rindu dengan pengajaran Yesus Dan meminta untuk disembuhkan Dan roh-roh jahat yang ada dalam diri mereka Diusir oleh Yesus Bahkan roh-roh jahat pun mengakui Bahwa Yesus adalah anak Allah Ketika mereka mendengar apa yang dilakukan Yesus Banyak orang kemudian mencari Yesus Karena apa yang mereka lihat Apa yang mereka dengar dan rasakan Dan apa yang mereka sudah alami Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan kaum muda yang dirkasih Peristiwa keselamatan dan sukacita Telah banyak hadir dalam masing-masing kehidupan kita Oleh karena campur tangan Allah Berikup Injil hari ini Mengajak kita semua untuk tetap antusias Mencari kabar sukacita dari Allah Yang diajarkan Yesus Kristus Menjaga ketetapan iman kita Bahwa Allah adalah satu-satunya sumber iman Dan pengharapan Dengan kerendahan hati Yesus mengabarkan sukacita Semua dikerjakan dengan tulus Tanpa berpikir ingin digagumi banyak orang Sehingga tidak menghirankan Yesus melarang roh jahat Memberitahukan siapakah dia Semua yang dilakukan Yesus Hanya menjalankan kehendak Bapak Supaya Allah semakin dimuliakan di dunia ini Meneladan Yesus Marilah kita meneruskan semangat Yesus Untuk melayani sesama kita dengan tulus Melayani yang semata-mata Hanya untuk kemuliaan Allah Bapak kita Marilah berdoa Allah Bapak Terima kasih untuk sabdamu Yang sudah menjadi terang bagi hidup kami Sertailah kami untuk senantiasa berjalan bersamamu Teguhkanlah kami untuk menjadi saksi sukacitamu di dunia ini Terangi hati dan budi kami Untuk senantiasa berjalan dalam terang sabdamu Semua doa ini kami haturkan kepadamu Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Dalam nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton